Oke, selamat sore semua rekan-rekan media. Hari ini kami tim Hotman 911 datang ke Cirebon dengan juga didampingi oleh langsung keluarga Arba Bumbah Fina yaitu Pak Biana di sini, Kakak Kandung. Hendak memberikan beberapa tanggapan atas perkembangan akhir-akhir ini. Yang pertama terkait dengan permohonan PK dari Saka Tata. Di mana tidak ada nofum. Tidak ada nofum. Nofum itu artinya adalah bukti yang sudah ada sebelum perkara dimulai tapi tidak ditemukan. Itu arti nofum. Bukti yang sudah ada tapi tidak ditemukan sebelum perkara dimulai sehingga tidak sempat diajukan zaman dulu. Itu arti nofum. Kalau foto yang diajukan itu yang disebutkan nofum sudah diajukan sebagai bukti dalam perkara. Berarti bukan nofum. Kalau tidak ada nofum berarti tidak ada PK. Tidak ada dasar untuk PK. Jadi dasar maksudnya sudah tidak ada. Kalau pendapat-pendapat media itu tidak ada artinya apa-apa. Itu juga bukti alasan PK. Sekali lagi, satu-satunya alasan PK mereka itu adalah nofum. Nofum artinya bukti yang sudah ada sebelum perkara diajukan ke pengadilan tapi tidak ditemukan sehingga tidak dijadikan barang bukti. Itu arti nofum. Kalau bukti itu sudah diajukan sebagai bukti maka itu bukan nofum dan oleh karena saja PK harus ditolak. Yang kedua mereka mendalilkan ada itulah foto foto dari almarhum almarhumahina sama Eki dimana disebutkan karena tidak ada luka-luka artinya mulus gitu loh. Oleh mereka menganggap itu adalah merupakan bukti korban kecelakaan. Itu salah total. Justru kalau korban kecelakaan harusnya ya kalau sampai meninggal keseret jalanan ketimpa apa sih harus hancur dong kulitnya ini. Tapi kalau ini saya untuk begini sesuai dengan kata visum ini saya tekan ini pakai benda ke dalamnya ini ya itu kan ini tidak luka-luka tapi visum ini menyatakan patah tulang di mana-mana patah tulang di beberapa bagian sama kalau ini saya hujat ini tom kan ini kan ada bambu ya kalau itu seperti ini tentu ini tidak kena semua bersih itu mah buktinya bahwa memang itu dan kecelakaan ya karena kalau kecelakaan sampai meninggal ini pasti sudah kebabat habis sama jalanan asfal hancur atau ketaprak ini malah ingat jadi logika kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus maka itu adalah kecelakaan bukan penggadiayaan yang kedua mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka ya namanya yang sudah digebuk begini jatuh ya bisa kenallah sama bautnya jadi lagi-lagi patah itu dali tersebut ya kemudian hari ini katanya siapa itu bukan yang saksinya itu yang yang ditolak yang ditolak siapa? adem-adem pak adem-adem pak adem-adem 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 kok ngapain dia maju ke persidangan dia kan bukan saksi sudah cukup lah ini sudah populer mudah-mudahan cepat terpilih nanti sudah cukup lah kampanye sudah cukup lah mas sudah selesai janganlah terus-terusan itu berlanjut terus anda tidak memiliki saksi kok kalau kalah populer anda masih kalah sama gua populer mengenai dede dede pasti bukan dede itu pasti pintar kuasa hukumnya juga pintar kalau dede sampai datang ke pengadilan di perkara PKI ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu artinya apa? ini itu juga bisa di penjara karena sumpah palsu ya jadi mungkin itu dia sudah sadar makanya dia tidak datang artinya setelah melihat bukti nofom tidak ada tidak ada saksi maka tidak ada alasan bagi siap bagi hakim PKI untuk merubah putusan ini tidak ada alasan karena memang putusan ini bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan ini ada dua ada 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 pisuk yang sudah bongkar mayat dibongkar dari tukuran ada sebelumnya tidak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh albarkum mulus bisa mengalahkan pisau yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang ada kerusakan beda tukuran bahkan di bagian kemaluan dari albarkum terdapat banyak air money ya terdapat banyak air money ya juga di dalam putusan ini ini sampai di semua putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2000 2016 ini ada pertimbangan majelis hakim ya ada SMS antar mereka ya jadi sekali lagi keluarga Pina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegangan kepada putusan itu bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau penggunaan berencana dan juga pemerkosaan ya untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Pandiana gimana Pertama Anda terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan kecelakaan apa kata keluarga korban terus luka-luka di Juga kayak serai mobil, gak ada Gak ada Gak ada Gak ada ini 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 Isunya ini Sudah malah tadi Ini kan hasil resmi Di mata hukum yang diakui Itu adalah Atau otopsi Bisa buka disini Meninggalnya karena beda tubul, patah tulang Di mana-mana Yang benar-benar Bukan ciri khas Orang kecelakaan Lalu tugas Karena justru bukti foto Mereka itulah justru harusnya Mematahkan dia punya pekasi Karena justru bukti foto Itulah memperkenalkan bahwa itu bukan kecelakaan Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya Bersih habis Gak ada sama sekali Kegores, aspol, dan sebagainya Kira-kira itu pertanyaannya Sebelum kebetulan disini ada Sampai jumpa di video berikutnya